PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 4 PEMBICARA 4 Setelah memberi keuntungan yang besar pada perusahaan Toyota Haji Kala Cabang Baruga yang berlokasi jalan Kapten Pieretendean, Kota Kendari, seorang karyawan magang di perusahaan tersebut justru dipecat secara sepihak. Yusniwati harus menelan pil pahit, betapa tidak dirinya yang sudah empat bulan bekerja di PT Haji Kala Cabang Baruga dipecat secara sepihak oleh pimpinan perusahaan itu. Yusniwati mengaku sebelumnya ia datang bermohon di PT Haji Kala Toyota Cabang Baruga, Kota Kendari dan diterima oleh Andi Aswar selaku kepala cabang Toyota Haji Kala di wilayah Baruga. Yusniwati menambahkan pada awal Januari 2023, ia mendapatkan proyek pengadaan mobil sebanyak 15 unit di rumah sakit jantung dan pembuluh darah. Usai menghitung jumlah total anggaran dengan PIMPRO-nya, Yusni meminta kepada sales kontrak untuk mendampingi. Namun usai pertemuan dengan pihak rumah sakit, Yusni tidak pernah lagi dilibatkan, bahkan dipecatan dikeluarkan dari grup marketing. Dan pada Rabu 1 Maret 2023 siang, Yusniwati mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari guna mengadukan nasibnya. Yusni berharap hak gaji atau insentif sales magang dan komisi referensi per unit dari pengadaan mobil di rumah sakit jantung bisa diadapatkan. Selain mengadu ke Dinas Tenaga Kerja, Yusni juga akan bersurat ke DPRD Kota Kendari. Sementara itu, Sainuddin, Kepala Seksi Bidang Pengaduan Ketenaga Kerjaan Dinas Tenaga Kerja Kota Kendari, mengaku telah menerima laporan Yusniwati dan pihaknya akan menindaklanjuti aduan tersebut. Itu jelas kita tindaklanjuti. Setelah itu, nanti kita panggil baru kita klarifikasi. Kita tanya pronogusnya apa yang terjadi sebenarnya. Nanti setelah klarifikasi, baru kita bikinkan surat panggilan mediasi pertama. Nantara itu, Kepala Cabang Toyota Haji Kalabaruga, Andi Aswar saat dikonfirmasi telisik ID, via telpon mengaku bahwa Yusniwati bukanlah karyawan mereka, melainkan hanya sebagai mitra kerja. Terkait proyek pengadaan mobil di rumah sakit jantung lanjutnya, itu sales kontrakin jalan bersama-sama dengan Yusni. Dari Kota Kendari, Tamerinda lebih mengabarkan.